Hai tuh nek perlu kaya kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah sholat subuh kanjeng Nabi setelah sob subuh kanjeng Nabi jeng Nabi setelah sholat jeng Nabi dungo secukupai mbarang kanjeng Nabi berdoa kanjeng Nabi rampung dungo kanjeng Nabi binopo istirahat boten tidur tapi tiduran boten turut tapi turun boten sare tapi tiduran turunan kenapa kanjeng Nabi tiduran setelah sholat subuh karena kanjeng Nabi badannya rodo ngerges yakni meriyang mulanya kanjeng Nabi setengah butan sehat badan kanjeng Rasul kanjeng Nabi setelah sholat subuh nungo rampung dungo kanjeng Nabi ngelelah tiduran lah kanjeng Nabi ngertas ikin nek aku turun engkau parah nek turun mesti mengko aku bakale turun nek aku tiduran mengko bakale tidur nek aku turun mesti ngonyong bakale turun sedangkan kanjeng Nabi tidak pernah mau yang namanya tidur setelah sholat subuh kenapa naumus sobah yurisul fakro turu bar subuh we rata-rata maraih melarat alohuma iya orang terletak kon santri santri kon buka kitab taklim mulutangan limon disebut akan naumus sobah yurisul fakro turu bar sholat subuh we rata-rata maraih angil nyambut gawe rata-rata maraih ngangil nyambut gawe berarti maraih nopo iya berarti nih masyarakat pambangnya pengen suki lancar kerja kini karo Allah berarti nopo salah satu resepnya aja seneng toro bar sholat subuh Allahumma kanjeng Nabi lah jeng jengkar yo jeng Nabi jengkar dari tadi papan sarenan menikah kanjeng Nabi ke dapur pagi-pagi nih setelah subuh kanjeng Nabi ke dapur membawa piring get contoh-contoh nah kanjeng Nabi membawa piring dan barang kanjeng Nabi membawa piring kan dulu diharapkan paling nopo gandum roti ngatain itu ngecara panembangan ya piringnya so gini sega nuceruk cor cor necoro arat ngecang Nabi kan pakainya roti gandum dan sebab kurma dan sebagainya kalau dipanembangan ya piring-piring gede so gini sega segane so gini rok nopo iwak ayam mie kenrang sayur kerupuk sebagainya rampung jeng Nabi mundut makanan ngeteniki dilatang nampang set nampang mbara ngatain itu kanjeng Nabi mundut gelas gelasnya gelasnya yang gede gelasnya gelasnya yang gede kalau kanjeng Nabi gelasnya diparing ngatain itu set dibuka banyu ini set perlombor npa nyonen nosor ngeteniki ah gimana nih mbah worker nico haa c'mat lah mbah kadang ni kurambung kanjeng Nabi membawa makanan minuman diparingin apal nico jeng Nabi keluar rumah kanjeng Nabi orang perintah sapa-sapa mengangkat sendiri nampan itu membawah sendiri nampan orang perintah sapa-sapa kenapa kanceng Nabi ngertos Sayyidul kaum khatimuhum sapa wani jadi pemimpin kudu wani jadi pelayan yang namanya pemimpin kudu nih ngelayani bukan ke pengen nih dilayani sayyidul kaum pemimpin satu kaum adalah nopo khatimuhum pelayan bagi kaum tersebut pemimpin adalah pelayan bukan malah ke pengen nih dilayani mulanya kanjeng Nabi membawa sendiri makanan minuman dari nampan tersebut keluar rumah Anjang Rasul pagi-pagi esok mumput kanjeng Nabi membawa nampan makanan dan minuman sohabat melihat curiga jurnabisi badai tinta punti bawa makanan minuman sahabat curiga akhirnya sobat mengetutkan apa mengetutkan mengikuti kanjeng nabi sawang-sawang Rasul badai tinta punti Niko ternyata anjing Nabi melampah 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 kanjeng Nabi berhenti di depan pasar masuk ke pasar sohabat tambah curiga eh ya Allah maupun jeng Nabi enggak nih bakulan katosin ikut sobat curiga sobat curiga 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 jeng Nabi terus diikuti oleh sohabat ternyata kanjeng Nabi membawa makanan minuman kue marani anak wong manggu nang pojok pasar wongi agamane ora Islam pegawai aneh ya anu ora jadi guru utawani pejabat ora pegawai aneh adalah pengemis wong nyatane nyangga batrok jagung nang pojok pasar grok nndodok napa nndodok meripate orawruh bahasa Inggris nndepicek picak ya picak nikip agamane ora Islam wongi wis tua pegawai aneh pengemis karo kanjeng Nabi sedulur ya ora kenal ya babar belas sapa-sapa nih ya orang sapa-sapa nih kenal bih orang ajamannya ngaku sanak-sanak pengemis wongi wistua agamanya orang islam meripati buta kumplit sudah tapi kalau kencangnya setiap pagi oleh Rasulullah dibawakan makanan dan minuman padahal sapa-sapa nih yaudu ajamannya sample nakane ajaman ngkocere sepupu ni won kenal bebababa belas Adam menai juga orang islam tapi merarau kaniden L devi tiap pagi bawakan makanan minuman didulang tiap pagi olehkan jengaphati e-mel lingupack yang tebu tak tolong sengabit didulang a ha ha am gigi tsula boleh Ronsul pengemisnya ngomong seperti ini pengemisnya orang ngerti kalau monsing dulang adalah setiap pagi cucu kemakanan adalah kan jeng Nabi buten ngertes orang ngerti yang gak pagi cucu kemakanan adalah kan jeng Nabi pengemisnya orang ngerti pengemisnya ngomong seperti ini mas mas ini mbak, kan jeng Nabi jeng Nabi sampai mau orang dulang biasa dulang ini ini mbak, kita mau apa oke, jenengan tak kandangnya yang mas nggih sampean aja nganti kembul karo sing jenenge muhammad wongnya mau kayaknya ini padahal sing dulang sintaniku kan jeng Nabi jenengan aja kembul karo wong sing jenenge muhammad jenapi santai mawad lalu keberi pun simba karo dulang biasa ini kebiasa tiba-biasa oleh kanjeng rasul lalu keberi pun simba oke temenan, aja nganti kembul karo wong jenenge muhammad lalu nanti lalu apa simba, yuk apa-apa lalu beri pun simba umpamanya ya mas umpamanya anggir-miri paten nyong waras tayeng meruh tak-takani muhammad tak-tak kegulune padahal sing dulang sintan kan jeng Nabi jeng Nabi arti ancam di badetip nopo diancam sidane diancam paten lurai pengemis jeng Nabi menanggap dengan santai saja tetap dulang, dulang, dan dulang cuma pangan ini mantan gede-gede jel, 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 jel jeng Nabi tetap memberi kasih sayang pada pengemisai walaupun di ancam pati nih karo pengemisai jeng Nabi tetap menjadi orang yang luar biasa walaupun di ancam pati nekro pengemisai tetap menebar kebaikan dan ini aku akhlak ke kanjeng Nabi siki umpamanya jeng Nengan menggantikan posisi kanjeng Nabi kenal ya orang batir yaudu ponakan yaudu udu sapa-sapa jeng Nengan yang tiap pagi nganterin makanan minuman jeng Nengan dulang di dulang karo jeng Nengan pengemisai jeng Nengan diancam di tep ke karo pengemisai kira-kira jeng Nengan tetap dulang apa piring dikabruk naraini dikabruk naraini mulanya nang cilongok orang anak Nabi mereka ini kayak gue ini aku akhlak yang luar biasa akhlak mulianya kanjeng Nabi walaupun di ancam pati nekro menungsa tapi karo kanjeng Nabi yang ngancam malah tetap diberi kasih sayang karo kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi alhamdu si cik adalah yang pertama kalau pada apa pengen tetapi penghuni suaraku kalau pada seneng nyambung sedulur kalau pada seneng nyambang tangga teparo dalam rangka guyu perukun karo kanca batir karo sedulur mulanya bulan sa'ban bulan apik gua sapa gua anak tilih karo wong tua gua santri tilih karo simbah yai gua murid tilih kemaring guru yang hidup pada yang mati lantaran ziarah hubur si cik golongan wong sing yang orang bakal membeli suaraku adalah wong sing seneng medot pasadu nomor lorok nomor lorok nomor lorok nomor teluk golongan yang ketiga adalah anak sing wani karo wong tua wani karo wong tua sekecap ngelarani atini wong tua bahayani luar biasa